Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Membaca buku Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar Karya bukan Mark Manson Mark Manson, Mark Manson yang bersikap bodaman Karya Richard Carlson Kemarin kan bab satunya doang ya kan Terus ya lama gak bikin video karena kulir teknik susah Itu aja sih Mari kita baca bab kedua yang bakal relax sekali dengan kita para remaja Selamat mendengarkan Bab dua berjudul Berdamailah Dengan Ketidaksempurnaan Saya belum pernah menjumpai perfeksionis yang hidup tentram Kebutuhan untuk menjadi sempurna dan keinginan untuk mendapatkan ketenangan batin Merupakan dua hal yang bertentangan Bila kita terikat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara tertentu Bukannya menerima yang sudah ada Artinya kita sudah kalah dalam pertempuran Bukannya merasa puas dan bersyukur atas apa yang kita miliki Kita terpaku pada apa yang masih kurang Dan dorongan untuk memperolehnya Bila kita selalu berpikir ada yang kurang Artinya kita selalu kecewa dan tidak puas Kalau dalam Islamnya bersyukur Bersyukurnya kurang Entah berhubungan dengan diri kita sendiri Contohnya lemari pakaian yang berantakan Wah pakaian saya berantakan juga sih sebenarnya Goresan di mobil kita Prestasi yang tidak sempurna Atau bahkan kelebihan berat badan Atau bahkan ketidaksempurnaan Orang lain Seperti penampilan fisik Tingkah laku Atau gaya hidup yang dijalani Sikap selalu meributkan ketidaksempurnaan Akan menjauhkan diri kita Untuk menjadi orang yang baik hati dan lemah lembut Ini bukan berarti kita tidak perlu lagi ya Berusaha dengan sebaik-baiknya Tetapi ada sisi positif dari tidak terlalu terikat Dan terpaku pada apa yang kurang dalam hidup ini Ini masalah menyadari realitas Bahwa selalu ada cara yang lebih baik Dalam melakukan sesuatu Sekaligus tetap bisa menikmati Atau menghargai cara yang sudah ada Pemecahannya adalah Lepaskan diri anda sebelum terperangkap Dalam tingkah laku memaksakan sesuatu Yang menurut anda lebih baik daripada yang sudah ada Ingatkan diri anda bahwa hidup akan baik-baik saja Seperti adanya saat ini Segala sesuatu akan baik-baik saja Tanpa penilaian anda Begitu anda berhasil menghilangkan keinginan Untuk menjadi sempurna dalam segala bidang kehidupan Anda akan menemukan Arti keindahan dalam hidup anda Selesai Cuma 3 menit loh 3 menit Ya cuman gitu Sekaligus ingatkan kalau buku ini Perbabnya ini dikit-dikit ya Dan bab 2 ini menurut aku sangat memukul sekali Berdamelah dan ketidaksempurnaan Karena kadang kita itu selalu Mengejar kebahagiaan Kebahagiaan kita itu adalah menjadi Ya orang yang punya segalanya Dan yang punya semuanya Seperti itu ya kan ya Tapi terkadang Ketika kita mencari sesuatu kebahagiaan Dan itu itu gak pasti kebahagiaan kita Kita aja belum ngerti kebahagiaan kita yang seperti apa Kita malah jatuhnya nanti penderitaan Karena bayangin kamu jalan Kamu jogging tapi gak tau mau kemana Akhirnya kamu malah tersiksa gitu ya kan ya Itu sama seperti ya ini Ketidaksempurnaan Jadi kalau menurut Richard Carson Kita harus lebih bersyukur kepada Apa yang sudah kita punyai Ketimbang apa yang belum kita miliki Ya itu Sebenarnya nasihat yang sederhana Dan hampir semua orang bilang gitu ya Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Seperti itu kan ya Tapi Ada arti yang lebih dalam lagi menurut saya Setelah saya baca bukunya Marcus Aurelius Mana ya bukunya Ya saya buat Ten Meek Yang ini Aduh lebih rendah lagi deh Yang ini Meditation Karya Marcus Aurelius Saya menyadari bahwa Orang yang paling bahagia itu Bukan orang yang mendapatkan segalanya Tapi orang yang paling bahagia adalah Orang yang Sampai di titik Udah gak pengen apa-apa Jadi ketika Orang itu udah kayak gak pengen apa-apa dalam hidupnya Dia itu udah dalam titik kebahagiaan Karena dia tidak dikendalikan oleh nafsu Oleh nafsu dan oleh keinginan yang ada di luar dirinya Kalau dalam filosofi teras Bukunya juga saya buat stand ini Itu kan dikotomi kendali Ada yang bisa kita kendalikan Ada yang tidak Nah kita terkadang terpaku pada Apa yang tidak bisa kita kendalikan Misalnya Nafsu akan sukses Padahal Ya kita Bukannya malah improve diri kita Malah Menyalahkan takdir Padahal takdir Itu kan di luar kita Ya kan ya Nah itu dikotomi kendali Konsep dikotomi kendali Yang akan aku bahas nanti Intinya Ketidaksempurnaan Ya Manusia itu selalu ngejar Ketidaksempurnaan Dan selalu tidak bersyukur Akan ketidaksempurnaan Padahal Kita hidup ini memiliki arti Kita ini hidup memiliki arti Karena kita tidak sempurna Jadi kita punya alasan untuk hidup Seperti itu Cuman kadang orang ya lebih Sepen Atau lebih Ngabisin banyak waktunya Itu cuman untuk Nyari sesuatu Yang dia gak miliki Sementara dia itu Gak bersyukur Dengan apa yang dia miliki Contohnya saya Saya sendiri itu Nanti kapan-kapan Aku Kasih tau ya Rangkum mana pada Ini buku ini ya Bentar Kayaknya gak disini deh Oh itu ada di Bab lain buku ini Yang dimana Aku ada keinginan Bahwa Aku tuh pengen ganti HP HP ku sekarang Realme 5i Dan HP yang aku pengen ini Itu adalah X3 X3 NFC Poco X3 NFC Aku pikir Kalau X3 X3 NFC Itu kan Kalau nerekam video Lebih enak Foto-fotonya lebih bagus Sementara Sementara Menurutku aja ya Setelah aku pikir-pikir Ini HP Realme 5i Untuk nerekam video aja Udah cukup Dan bahkan HP ini aja Udah nemenin aku Untuk ikutin berbagai Lumba podcast Yang akhirnya aku menangin Dan dapet juara Nasional gitu Jadi kadang Ketika kita ngelihat Kedalam diri kita Apa yang kita miliki Kita akan lebih bersyukur Misalnya kita lihat HP kita Walaupun kita pengen ganti HP Kita lihat HP kita Ternyata kameranya juga Nggak jelek-jelek amat Masih jernih Gitu kan ya Terus Dipanggil game masih bisa Gitu Kita akan lebih bersyukur Ketika kita Nontonin review HP doang Di Youtube Jadinya kepengen-kepengen-kepengen Gitu Jadi kayak itu sih Menurut aku Ketidaksempurnaan itu Malah Adalah motivasi kita Untuk tetap hidup Karena kalau udah sempurna Mau ngapain hidup ini Dan Tapi Kita nggak boleh ngejar Ketidaksempurnaan Sementara Kita nggak boleh ngejar Kesempurnaan Kalau kita belum mengerti Diri kita Lebih baik lagi Gitu Sebenarnya apa sih Yang nggak sempurna Dan apa yang pengen aku ngejar Apakah aku pengen Cuma sekedar kaya Ataukah aku pengen Nanti bisa bekerja Dengan layak Dengan Bekerja yang gajinya Sesuai dengan aku Dan akhirnya aku punya Kebebasan finansial Atau apa Itu seharusnya Yang bisa jadi Pemikiran kita Lebih dalam Kita harus bisa Memetakan Lebih baik lagi Tujuan kita Kedepannya itu bagaimana Bukan hanya sekedar kaya Tapi Misalnya Pengen punya Kebebasan finansial Dengan cara apa Ya mungkin Punya reksadana yang bagus Dan sebagainya Seperti itu Mungkin itu aja Karena udah 8 menit Lumayan Sampai berjumpa Di Abang 3 Semoga dengan Membaca buku hari ini Kita bisa menjadi 1% lebih baik lagi Kedepannya Saya Rizal Amanahadel Saya Rizal Amanahadel Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan buat masalah kecil Menjadi masalah besar Yeay Yeay Kerenis banget Ani Yori Sote Misumiru Hitomi Watashi Dake Nomono Gimigimi Yoruf Soto Kokuhaku Shitaim My heart Xiaomi Hontono Kimi Dake Misete Hoshi Ikara Shinjiteru Yodarin Koino Yokan Kakeme Gurudeis Jangan lupa